Kita terima dulu nih Pak Sarul, selamat malam Pak Sarul Malam Pak Yusuf Ya malam Pak Silahkan Pak Baik, terima kasih Pak Yusuf Langsung ke Bu Tursinah ya Ya silahkan Bisa dengar saya Bu Tursinah? Bisa Pak Sarul, dengan senang hati Baik, baik, terima kasih Saya tadi tidak mendengarkan apa yang disaksikan Ibu Saya baca judul saja Ibu, judulnya apa? Bingung ya Pak Yusuf ya? Ya, ya betul, betul Confused, bingung Ya, confused, akhirnya meninggalkan Islam ya Kalau boleh saya tanya Bu Kebingungannya disaksikan apa Bu? Banyak Pak Setelah saya di Jakarta Saya membeli Al-Quran yang ada perjemahan Dulu saya sekolah ngaji, tidak ada perjemahan Disuruh cuma ngaji doang Yang penting bahasa Arabnya Itu bahasa-bahasa Allah Bahasa yang penting Dengungnya berapa harkat Satu harkat, dua harkat, empat harkat Nah, itu yang kita pelajari Tajwi, tibadat, gitu Riwayat Nah, tadi saya udah sedikit kesaksian saya Sampai di Jakarta Maksud saya kebingungan terhadap kebenaran ya Tadi kan kebingungan masalah baca, belajar aja Itu kan Bu ya Konsep yang membuat Ibu bingung terhadap kebenaran Islam itu apa Bu? Konsepnya Saya itu membaca Setelah isi Al-Quran Yang ada perjemahannya Terlalu banyak Ajaran Isa Al-Masih di dalam Al-Quran Dia itu adalah rohol kudusi Yang menjelma menjadi manusia Yang diperkuat dengan rohol kudusi Saya enggak tahu itu rohol kudusi Makanya saya mencari kebenaran sesuai kesaksian tadi Baik Bapak, dengar kesaksian saya? Enggak, enggak Makanya saya bilang dari awal Saya tidak mendengarkan kesaksian Ibu Oke lah, itu bisa saya tangkap Boleh, Bapak enggak dengar tadi? Enggak, enggak Itu bisa saya tangkap Tadi Ibu mengatakan ada banyak cerita Isa Al-Masih Sehingga Ibu mengambil sikap Apa Bu? Dengan banyaknya cerita Isa Al-Masih Di dalam Al-Quran itu sikap Apa yang Ibu ambil? Ya, saya melihat Melihat di dunia ini Banyak kita orang Islam Istrinya banyak Baik di Medan, di Jakarta, di Palembang, di Padang Rumah tangga mereka itu berantakan terus Pak Anak terlantar Tidak dikasih makan Termaksud saya Jadi Confuse pada saat orang Islam menikah Dua, tiga kali Sehingga istrinya Istrinya tidak terlantar Itu bukan suatu Confuse ya Itu Oknum yang melakukan itu Itu bukan Islam Confuse-nya dimana? Belum dapat Confuse-nya itu Kenapa Pak? Di Al-Quran boleh kan istri empat Pak? Boleh Istri empat boleh Pak? Boleh Muhammad aja istri 13 Pak Apakah itu benar seorang Nabi? Mau 20 juga boleh Bu? Kalau Nabi Bu? Itu Itu pribadi saya Pak Saya yang Mencari kebenaran Mana yang benar Saya diberi akal budi Penakal tetan yang saya pakai Saya pakai akal budi Dan logika Pak Baik Baik Jadi gini Bu Saya tidak ingin menyanggah Confuse-nya Ibu Berarti Confuse-nya Ibu itu Terhadap Poligami ya 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 itu aja ya Ya tentang Isa Al-Masih Yang dibunuh Surah Al-Baqarah 159 juga Surah Al-Muminin 235 1 sampai 5 Kasih tahu Supan Al-Jin Kenapa Isa di situ Bu? Isa yang Ibu maksud di situ siapa Bu? Dimana Pak? Isa yang Ibu maksud di dalam Al-Quran tadi Kan banyak Kisah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran Yang Ibu katakan Ayatnya Begini 159 Kami telah membunuh Isa Al-Masih Tetapi yang kami bunuh itu Yahuzah Tetapi sampai sekarang ini Masih dalam keraguan Sedangkan saya tahu Al-Quran itu firman Allah Subhanallah Kenapa Allah itu Ragu-ragu Udah kata dia dibunuh Kami membunuh Tapi yang dibunuh itu bukan Isa Yahuzah Itu Ibu salah baca Itu Confused Pak Membingungkan Allah itu Berfirman Ia dan Amin Ya Gini gini Bu Jadi Ibu Telah salah Membaca ayat Allah tidak mengatakan Telah membunuh Itu Kalimat orang-orang kafir Saat itu Yang mengatakan Telah menyalib Isa Bukan kata Allah Bukan kata Allah itu Kata manusia saat itu Yang Menyalib Isa Katanya Padahal Sekarang Pak Saya tanya Al-Quran itu Wahyu Allah atau tidak Ya 100% 100% Kan kenapa Bapak bilang Orang-orang itu Yang ngomong Kan gak Enggak Enggak Terbukul Jawaban Kenapa Suara orang itu Allah sampaikan Kan begitu ya Ya Oke Baik Di dalam Al-Quran itu Bu Semua ucapan Yang kaitannya Dengan peristiwa agama Allah sampaikan Bagaimana Fir'aun berucap Allah sampaikan Lewat Rasulullah Fir'aun pernah berucap Seperti ini Jin-jin saja Yang telah berucap Tentang ini Disampaikan kepada Rasulullah Jadi Allah itu Menyampaikan Kisah Nah manusia saat itu Bicara apa Allah menyampaikan Pesan itu Lewat Muhammad Dulu itu Orang-orang kakit Itu lah Pak Korot Itu Pak 159 Bukan orang Fir'aun Bukan orang yang Tidak beriman Itu semua itu Yang menulis itu Warokah Binoval Warokah Binoval itu Dulu yang menikahi Muhammad Sama Siti Khodijah Janda kaya Dua kali kawit Bukan itu Setelah dia udah mati Bagi banyak bini Mana-mana Jadi Masuk pada Konteks Substansi Jadi saya Bukan pebicaraan Orang Murta sekarang Dari dulu Saya sudah banyak Pak Ya Di surat Al-jin 72 Juga Allah tidak berisi Tidak beranak Itu Di surat setan Surat Al-jin Sampai Sika Saya bicara Di Arab Sama orang Jeddah Yang tinggal di London Apa itu Madem Satan Jin Satan Jadi setan Jadi setan Jelas Jadi kalau dulu Suku saya sendiri Orang Padang Jin itu ada Jin islam Jin kapir Ya pak ya Ibu 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 Bisa dengan saya Bu Bisa pak Nah Sebetulnya Ibu Kita bicara Per poin saja Tadi kan Ibu menanya Ke saya Kenapa Allah Menyampaikan Suara orang Kepada Wahyunya Kan itu Pertanyaan Ibu Kan udah Saya jawab Tadi Jadi Suara manusia Tunggu dulu Kisah-kisah Bersejarah Tentang agama Jelaskan warokah Aja Bu Jelaskan warokah Biar jelas Bu Ini dengar pak ya Bapak pernah baca Surah Al-Muminin 2, 3 5 Sampai 5 Baca pak KC Enggak Jangan Jangan melibatkan Orang lain Bu Kita berdua dulu Tolong yang lain ya Saya baca Yang lain juga Berhabisara pak Sarul Yang lain juga Berhabisara pak Sarul Tolong ya pak Sarul Al-Muminin Orang bicara itu Tidak punya etika Al-Muminin Pak Sarul Harus punya etika 5153 ya Al-Muminin 23 5 1 Sampai 5 Aduh Itu saya Stress pak Disitu pak Ya baca Bagus tuh Dibaca aja Di Jadi biar Ibu gak bingung Ya Sungguh beruntung Orang beriman Yaitu orang yang Khusu Dalam sholatnya Dan orang-orang yang menjauhkan diri Dari perbuatan dan perkataan Yang tidak berguna Dan orang-orang yang menunaikan jakat Dan orang-orang yang memelihara Kemaluannya Itu bu Silahkan Ya kecuali Ya Kecuali Kecuali terhadap istri-istrinya Atau buddha-buddhanya Mereka Atau Amba saya Dan memilikinya Maka sesungguhnya Mereka tidak Bertersela Istri-istri yang banyak Haleluya Saya stress Itu saya stress pak Zaman dulu Bu Ya Bu saya tambahkan nih bu Masih bisa bicara dengan ibu Masih bisa bicara Surat Al-Muminun Ayat 53 Disini katakan Kemudian mereka Memecah belah Dalam Lumpah yang sepakakan Saya yang lagi mau bicara Menjadi Beberapa golongan Setiap golongan Merasa bangga Dengan apa Yang ada pada mereka Masing-masing Mereka Biarkanlah mereka Dalam Kesesatan Sampai Waktu Yang Ditentukan Jadi Orang beragama Islam ini Dalam Kesesatan Biarkanlah mereka Kalau Pak Saru Tidak mau terima Yesus Yaudah Biarkan aja Karena mereka itu Menurut ayat 54 Tersesat Kita hanya berdoa saja Karena saya lagi bicara sama ibu Saya tidak punya ruang Untuk mendengarkan Yang tidak Saya ajak bicara Sekali lagi ibu Ibu paham Tadi Ayat tadi Kenapa ibu Tidak mengambil Satu Muatan besar Disitu Orang-orang Sholat Itulah yang Orang-orang Menuntung Ibu sholat Nggak Dulu Oh Pak Kalau orang Minangkabau Itu sholat Nggak pernah tinggal Pak Rumah saya Itu dua tingkat Kalau kita Kumpulan Arisan ini Pak Tiga Kemal-mami Saya Itu sholat Itu Saya Mesti Arisan Walaupun Saya Mereka It's Oke Ayat tadi Apa Ada masalah Ayat tadi Apa maksudnya Bu Orang-orang Sholat Yang beruntung Bukan Orang yang Sholat Yang melakukan Kebenaran Orang Sholat Itu melakukan Kebenaran Bukan Sholat Nunggang Nunggeng Perbuatannya Ayat Orang yang Beruntung Yang beriman Tapi Moral Tidak Baik Masuk Surga Masuk Surga Tidak Tidak Tuhan Perikirman Tuhan Buka Ayat 9 Al-Mu'inun Buka Buka Ngajar Ngawini Budak Pasuk Surga Surga Duniawi Kita sudah Pelajarin Pak Baca Surat Al-Mu'inun Ayat 9 Ibu Dikasih Surga Kalau Ibu Sholat Bapak Gak usah Ngajarin Saya Pak Saya Udah Umur 58 59 Kemarin Saya BBT Pak KC Justru Itu Saya Kasian Sama Ibu Seusia Gini Masih Sejauh Itu Baca Pak Sarul Masa Gawini Budak Masuk Surga Masuk Gawini Gawini Babu Masuk Surga Ajaran Dari Mana Pak Sarul Udah Oke Jadi Saran Saya Baca Al-Quran Yang Baik Kalau Tidak Paham Saran Kami Pak Sarul Tidak Ada Yang Moral Tidak Baik Masuk Surga Pak Sarul Anissa 34 Perintah Allah Boleh Mempukul Istri Boleh Mempukul Pak Sarul Coba Pak Sarul Pasarul Berpikir Pasarul Adakah yang moral Tidak Baik Pasarul Niduri Pembantu Bisa Masuk Surga Pasarul Ajaran Dari Mana Pak Sarul Budak Diperbolehkan Budak Ditiduri Bisa Masuk Surga Itu Ajaran Ajaran Pasarul Pasarul Kasian Pasarul Tersersat Terlalu Jauh Pasarul Anissa Ayat 3 Dan Jika Kamu Khawatir Tidak Akan Mampu Berlaku Adil Terhadap Hak Perempuan Yaitu Bila Mana Kamu Menikahinya Maka Nikahilah Perempuan Lain Yang Kamu Senangi 2 3 Atau 4 Anissa Ayat 3 Anissa Masuk Surga Anissa 34 Perempuan Perempuan Yang Kamu Khawatir Nuzus Maka Nasihatilah Mereka Dan Tinggalkanlah Mereka Di tempat Tempat Pembaringan Serta Pukullah Mereka Lalu Jika Mereka Telah Menanti Kamu Janganlah Kamu Mencari Jalan Menyusahkan Mereka Keputusan SWT Untuk Memukul Karena Istri Yang Tidak Ingin Bersenggama Kenapa Pak Sarul Pak Sarul Maluk Pak Sarul Malu Nah Kalau Tidak Malu Bahas Tuh Masa Pak Sarul Meniru Pembantu Kok bisa Masuk Surga Alasan Dari Bana Pak Sarul Meniru Pembantu Dibacakan Itu Kenapa Pak Sarul Tidak Berani Astaga Pak Sarul Kasian Pak Sarul Janganlah Berdalih Dali Jauh Jauh Pak Sarul Sudah Jelas Pak Sarul Sudah Jelas Pak Sarul Sudahlah Pak Sarul Dengan Berbagai Dalir Pak Sarul Membela Babi Buta Orang Yang Bertobat Pak Sarul Salah Kan Dia Tidak Mau Dia Enak Pak Sarul Dengar Pak Sarul Salah Satu Alasannya Salah Satu Alasannya Pak Sarul Salah Satu Alasannya Narasumber Tidak Mau Memilih Muslim Karena Poligami Ajaran Poligami Itu Tidak Bener Itu Neraka Jahan 6 Pak Sarul Itu Neraka Jahan 6 Oke Terima kasih Saya lanjutkan Di ayat Di screen Saya bacakan Supaya mereka Semua Tahu Sebentar Nah Sudah Pak Sarul Ikuti Ajaran Pak Sarul Poligami Sana Saya Bacakan Pak Sarul Sebentar Oke Sialol Sebelumnya Pak Sarul Sebentar Laki-laki Pak Sarul Jangan Mencas Orang Orang Tidak Setuju Dengan Poligami Itu Urusan Dia Pak Sarul Pak Sarul Tidak Bisa 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 Neraka Tidak Boleh Sebentar Pak Sarul Dia Tidak Setuju Dia Tidak Mau Ikut Ajaran Itu Kemudian Dia Keluar Dari Ajaran Itu Kenapa Kenapa Pak Sarul Yang Masuk Neraka Nah Pak Sarul Tidak Berarti Dia Selamat Tari Neraka Pak Sarul Dia Dia Juga Berhak Mengatakan Kami Juga Berhak Mengatakan Selamat Tari Neraka Pak Sarul Yang Masuk Neraka Iain Ajaran Yang Moral Tidak Baik Ajaran Yang Moral Tidak Baik Itu Yang Masuk Neraka Jangan Pak Sarul Sebentar Saya Bacakan Dulu Mana Niduri Budak Niduri Budak Itu Bukan Moral Baik Meniduri Budak Itu Moral Baik Bagi Pak Sarul Itu Baikan Karena Moral Pak Sarul Tidak Baik Bu Masih Ada Ya Biarin Saya Mau Bacakan Dulu Selamat Malam Masya Masih Baik Jadi Orang Mereka Tidak Tau Etika Pak Sarul Sebentar Ya Pak Sarul Yang Tidak Tau Moral Tau Bermoral Masa Niduri Budak Niduri Budak Basu Surga Itu Yang Tau Bermoral Ya 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 Saya Bacakan Ya Laki Laki Atau Suami Pak Sarul Sebentar Kenapa Takut Sekali Membahas Anisayat 34 Pak Sarul Saya Mau Nara Sumber Narasumber Memilih Tuhan Yesus Kristus Karena Dia Karena Itu Urusan Dia Dia Memandang Itu Tidak Ada Kebenaran Kenapa Pak Sarul Menjustice Kenapa Pak Sarul Kenapa Bicara Saya Sudah Ya Silahkan Saja Saya Juga Tidak Butuh Anda Tidak Perlu Anda Silahkan Saja Biarin Nade Biar 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 Sarul Ngomong Saya Dulu Ya Biar Pak Biar Oke Kasih Oble Kasih Berbicara Silahkan Pak Sarul Baik Jadi Setahu Saya Yang Ibu Confuse Itu Tidak Ada Dalilnya Hanya Tentang Poligami Poligami Banyak Bu Yang Poligami Bagus Kebetulan Yang Ibu Poligami Yang Tidak Bertanggung Jawab Arti Poligami Bagus Pasarul Ya Dengan Baik Baik Pasarul Ya Dengan Saya Baik Baik Saya Bukan Anak Kecil Pasarul Hampir 60 Dengar Pasarul Saya Terima Yesus Utup Bukan Karena Orang Kristen Kalau Saya Lihat Orang Kristen Kecewa Yang Tidak Mengenal Pribadi Yesus Tapi Orang Yang Mengenal Pribadi Yesus Saya Bangga Karena Perbuat Tingkah Lakinya Baik Untuk Apa Gereja Gereja Tapi Pribadinya Hidupnya Tidak Benar Itu Beda Pasarul Sekalipun Pendeta 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 Orang Minang Meninjau Sekarang Sudah Almarhum Dia Belajar Ngajarin Saya Islam Melogi Tentang Al-Quran Kami Juga Belajar Islam Melogi Dan Belajar Semuanya Al-Quran Jadi Saya Tidak Perlu Belajar Dengan Pak Sahrul Jadi Jangan Mengajari Saya Saya Punya Guru Untuk Mengajari Saya Tapi Guru Saya Adalah Yang Tertinggi Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Saya Amin Amin Ibu Kenapa Tersinggung Saya Tidak Mengajari Ibu Saya Saya Percaya Sama Suku Padang Karena Pendeta Saya Juga Orang Padang Kemalsani Saya Tidak Saya Punya Guru Haji Mangsur Ustaz Bajuri Rozawi Banyak Pak Iya Gini Gini Mohon Maaf Islam Banyak Terima Yesus Tidak Dipamer Pamerkan Karena Ya Nanti Mau Dibunuh Gitu Dibenci Bisa Dengar Saya Ya Pak Silahkan Baik Kalau Saya Bicara Tolong Dengarin Saya Kan Sudah Dengarin Ibu Ya Saya Tidak Dalam Rangka Mengajari Ibu Karena Ibu Mengaku Dari Islam Saya Alamatkan Bahwa Ibu Murtadin Murtadin Itu Kekal Di Neraka Jahanam Itu Kata Bapak Pak Sarul Ajaran Tak Bermoral Yang Masuk Neraka Jahanam Pak Sarul Bapak Tidak Boleh Menghakimin Penghakiman Adalah Hak Tuhan Ya Jangan Maksa Ajaran Tak Bermoral Masuk Surga Tuhan Dengar Itu Baik Baik Berarti Bukan Orang Islam Jangan Islam Bu Ngajarkan Morata Baik Bapak Suratnya Kompius Suratnya Enggak Bener Enggak Sinkron Kalau Firman Tuhan Itu Iya Dan Amin Tidak Tidak Kekal Selama Lamanya Sesuai Dengan Bapak Enggak 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 Tadi Saya Udah Bikin Kesekian Ibu Pernah Belajar Islam Enggak Pernah Enggak 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 Tadi Saya Tanya Konsep Tauhid Tauhid Yang Ibu Pegang Apa Enggak Penting Bapak Jawab Saya Lagi Bapak Cukup Udah Silahkan Pak Yusuf Terima Kasih Ibu Silahkan Pak Sarul Silahkan Mengunjungi Raka Jahanam Pak Sarul Pak Sarul Silahkan Mengunjungi Raka Jahanam Pak Sarul Kawini Budak-budak Pembantu Mbak Pemirsa Saja Yang Menilai Bagaimana Pemirsa Tau Pak Sarul Pemirsa Tau Pak Sarul Bahwa Mengalui Budak Bantu Itu Moral Tidak Pemirsa 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 Pak Sarul Pemirsa 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 Ini 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 Sahih Gimana Sahih Kenapa Buat Peraturan Kayak Gini Pak Sarul Kenapa Pak Sarul Ini Tak Nyambung Pak Sarul Pak Sarul Pak Sarul Nggak Nyambung Pak Sarul Baca Tuh Hadis Kok Nanya Pak Kece Berapa Kali Pak Sarul Pak Sarul Pak Sarul Pak Sarul Lain Pertanyaan Lain Jawaban Pak Sarul Ini Kacau Pak Sarul Sudah Sudah Kita Diskusi Pak Kece Pak Kece Ada Hadis Yang Kemarin Pake Undi Pak Kece Apa Undi Lain Lain Pak Sarul Pak Sarul Tidak Berkompetensi Dengan Saya Saya Bicara Sama Pak Kece Saran Saya Saran Saya Pak Sarul Diam Saya Tanya Pak Kece Pak Sarul Diam Jangan Tanya Islam Kepada Murtadin Bahaya Sesat Bapak Nanti Saya Sesat Dari Kesesatan Tidak 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 Sarul Saya Sesat Dari Kesesatan Sesat Sesat Dari Kesesatan Bagus Pak Sarul Daripada Pak Sarul Sesat Tidak 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 Bapak Lampas Bapak Kamu Tidak Selamat dia merugi enggak keluarga saya keturunan sufi of course not tapi bagusnya bapakmu tidak lagi bertanggung jawab terhadap keadaan murtadmu ya karena SWTmu memang gak jelas SWTmu memang gak jelas boleh saya tampilkan pak tadi surat Anissa surat Anissa ayat 34 saya bahas dulu pak saya tidak punya saya tidak punya kepentingan dengan anda nah kasihan untuk keluarga besarmu itu SWT semua itu Allahnya anda bukan Tuhan sorry to say oke saya bacakan mohon di mute dulu pak karena dia terlalu disturb yaudah kalau gak bawa ngomong sama saya ya silahkan keluarga anda berilmu membahas Islam ya anda terlalu disturb gitu ya kasihan takut ya pak Sarul ngeri ya otak dari mana tuh pak Sarul ya meniduri budak boleh mengawini budak tanpa batas masuk surga astaga pak Sarul dimana moralmu pak Sarul pak Sarul harus belajar moral oke baik saya tidak punya kompetensi dengan manusia tidak seperti Sarul ya mohon maaf sebelumnya saya bacakan dulu ini ini keputusan SWT mu walaupun ini imanmu ya Sarul ya saya hargai anda gitu tapi ketika kamu merendahkan harga diri seseorang saya rasa itu bukan seorang muslim yang apa punya ahlak yang baik gitu justru anda mencore mencabik-cabik muka anda sendiri ya saya bacakan dulu ya ini keputusan SWT kita simak baik-baik kalimatnya di Anissa ayat 34 laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah disini Allah SWT ya dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang dan kalau perlu pukullah mereka disini ada kata-kata pukullah ya ini yang tidak bisa saya terima tidak ada kasih gitu jadi wisdom dari SWT itu memang disini ada tinggallah ada pukullah juga disuruh pukullah gitu kecuali disini tidak ada kalimat pukullah benar sekali Bapak Yusuf tetapi jika mereka menaati silahkan dengan hukum dengan hukum di Indonesia saja sudah bertentangan itu menganiaya namanya benar pak benar jadi disini memang ya tetapi jika menaatimu ini kan untuk urusan ranjang ya mohon maaf untuk urusan bersenggama disini ada kalimat tetapi jika mereka menaatimu jika kita menaati suami yang ingin bersenggama Allah ini apa lalai Allah ini apa gak tahu kadang istri juga mungkin ya dia punya kesibukan istri juga mungkin capek dalam kesahariannya bagaimana dengan istri yang membantu mencari nafkah suaminya Syarul di Anisa ayat 3 dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4 ini jelas-jelas melanggar hukum Taurat Syarul siapa SWT kamu jadi kalau dia mengatakan bahwa kasihan orang tua saya untuk apa ada hari pengakiman Syarul untuk apa ada malaikat pencatat amal baik dan buruk untuk apa ada malaikat rojib dan atit yang kalian percayai jangan main-main sama turunan Syarul kamu bukan manusia Syarul manusia Syarul muslim Syarul ingat saya kasih clue ya muslim Syarul ini Pak Ibnu Kalem pasti tahu atau Pak Kaci tidak pernah sembarangan tampil di publik itu saja mungkin Shalom sebelumnya Pak Yusuf semuanya terima kasih baik baik terima kasih